Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 3 Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kalau kita mau mengerjakan akar pangkat 3 Sebaiknya kita hafal bilangan berpangkat 3 dari 1 hingga 10 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000 Ini sebaiknya dihafal ya Baiklah sekarang langsung saja kita ke soal Tentukan hasil akar pangkat 3 bilangan-bilangan berikut A. Akar pangkat 3 dari 216 Kalau kita hafal ini mudah sekali Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6 Sekarang yang B. Akar pangkat 3 dari 343 Kalau kita hafal ini mudah sekali Akar pangkat 3 dari 343 adalah 7 Baiklah C. Akar pangkat 3 dari 512 Akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 Baiklah sekarang yang melebihi 1000 D. Akar pangkat 3 dari 5832 Nah kita lihat pada tabel 5832 Sudah melebihi 1000 Berarti hasilnya nanti sudah melebihi 10 Ini tidak ada pada tabel Berarti kita mengerjakannya secara manual Baiklah sekarang akar pangkat 3 dari 5832 Akan kakak ajarkan cara cepatnya Langkah yang pertama Pisahkan ratusan, puluhan, dan satuan dengan angka di depannya Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 3 Yang belakangnya atau satuannya adalah 2 Kita lihat pada tabel Yang satuannya atau belakangnya 2 512 Maka satuannya nanti hasilnya adalah 8 Baiklah langkah selanjutnya Carilah bilangan berpangkat 3 Yang hasilnya tidak lebih dari 5 Kalau tidak ada 5 Boleh kurang dari 5 Tapi tidak boleh lebih dari 5 Mari kita lihat pada tabel Satu kurang dari 5 Delapan stop Ini sudah lebih dari 5 Berarti Yang dipakai adalah yang satu Berarti puluhannya nanti Hasilnya adalah satu Jadi sudah ketemu Bahwa akar pangkat 3 dari 5832 adalah 18 Paham ya? Baiklah sekarang Eh, akar pangkat 3 dari 19.600 Kita lihat pada tabel 19.683 sudah melebihi seribu Berarti hasilnya nanti sudah melebihi sepuluh Ini tidak ada pada tabel Berarti kita mencarinya secara manual Baiklah akar pangkat 3 dari 19.683 Baiklah akan kakak jelaskan cara cepatnya Sama dengan yang tadi Langkah pertama Pisahkan ratusan puluhan dan satuan dengan angka di depannya Kemudian Selanjutnya Carilah bilangan berpangkat 3 Yang belakangnya atau satuannya 3 Mari kita lihat pada tabel Yang belakangnya atau satuannya 3 Adalah 343 Berarti hasilnya nanti satuannya adalah 7 Baiklah selanjutnya Carilah bilangan berpangkat 3 Yang hasilnya adalah 19 Kalau tidak ada Boleh kurang dari 19 Yang penting mendekati Tapi tidak boleh lebih dari 19 Kita lihat pada tabel 1 kurang dari 19 8 kurang dari 19 27 stop Ini sudah lebih dari 19 Berarti yang dipakai adalah 8 Berarti puluhannya nanti Hasilnya adalah 2 Jadi sudah ketemu Akar pangkat 3 dari 19.683 Adalah 27 Paham ya? Baiklah sekarang yang terakhir F Akar pangkat 3 dari 29.791 Mari kita lihat pada tabel 29.791 sudah melebihi 1000 Berarti hasilnya nanti sudah melebihi 10 Ini tidak ada di dalam tabel Berarti kita mencarinya secara manual Baiklah akar pangkat 3 dari 29.791 Nah, akan kakak jelaskan Cara cepatnya Sama seperti yang tadi Pertama, pisahkan dulu Ratusan, puluhan, dan satuan Dengan angka di depannya Kemudian Langkah selanjutnya Carilah bilangan berpangkat 3 Yang belakangnya atau satuannya 1 Yang satuannya atau belakangnya 1 adalah 1 Berarti satuannya sudah ketemu Satuannya nanti hasilnya adalah 1 Baiklah selanjutnya Carilah bilangan berpangkat 3 Yang hasilnya adalah 29 Kalau tidak ada yang mendekati 29 Tapi tidak boleh melebihi 29 Baiklah kita lihat pada tabel Satu kurang dari 29 Delapan kurang dari 29 Dua puluh tujuh kurang dari 29 64 Stop! Ini sudah melebihi 29 Berarti yang dipakai yang 27 Berarti puluhannya nanti Hasilnya adalah 3 Berarti sudah ketemu Akar pangkat 3 dari 29 791 adalah 31 Bagaimana? Cukup mudah bukan? Untuk mencari akar pangkat 3 Ini sangat mudah Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa